Hai guys akhirnya kita bisa juga mencoba untuk pergi ke bazar ramadhan yang ada di Kuala Lumpur Hai Indonesia Udah berapa tahun nih Kak? 20 tahun Tengah Ayu Petri dan Met Hai guys akhirnya kita bisa juga mencoba untuk pergi ke bazar ramadhan yang ada di Kuala Lumpur kali ini kita akan mencoba What's the name? Bukit Bintang right? Basar ramadhan di Bukit Bintang tadi ayah Met bisa parkir di sebuah mall namanya Pavilion dari situ kita jalan ini kita masih ada di jalan dan menuju ke bazarnya ada di sana Ini lihat nih ramai banget Saya sudah bawa panci rantang nanti kita isi penuh dan kita akan makan di rumah untuk berbuka buasan Setuju terus jangan ke wana-wana Bazar ramadhan setau saya buka mulai dari jam 3 sampai jam 7 sore Ini sekitar jam 3 Kami pikir kalau datang lebih awal kemungkinan nggak terlalu ramai tapi kita lihat saja ini baru pertama kali jadi saya nggak tahu Ini ayah Met dengan setia mengawal sambil bawa panci rantang saya Jadi bazarnya ada di sepanjang trotuar di sini ya sampai ke sana Oke guys ancar-ancarnya tepat mulai di depan McDonald Sampai ke sana ini semua ada penjual makanan kita lihat satu-satu apa membalik ya 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 that's similar to our martabak jam 3 sore ini belum seberapa ramai ya kayaknya masih oke lah keluar disini ternyata ada banyak lagi makanannya ini ada ayam bakar ikan bakar merah-merah itu menggoda ikan bakar kita beli dulu yang ini ini pedas tak pedas Oh enggak ini ada ayam bakar guys Warnio barbecue ini kan apa namanya talapia talapia Oke ikan talapia satu buntut apa tadi untuk ayam lima iya baru sekali ini saya lihat ada buntut ayam dijual di Malaysia teman-teman mau nasi enggak ini pedas enggak enggak kan berapa tadi 20 202 smell like ayam bakar good right like satin like satin ini lima juga dicampur aja ini lima juga dicampur aja thanks a lot i'll give it to the garden hai 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 oh satong what is that Hai 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 Raken ini lele Indonesia Indonesia Raken ini ini iya yang banyak bos tak tukil ini bahwa kan gue pilih seperti dius gak sedih eh gak apa-apa campur maling nengoteng ya campurin oh iya mana suamini orang mana orang hungaria Eropa kerja bisnis senyum-senyum 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 sendiri senyum-senyum senyum-senyum karek bayari oh senyum-senyum sendiri udah berapa tahun nikah 20 tahun 20 tahun 20 tahun iya si ji eh enak 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 lada lah dua kali lipat tewa kali lipat dada lah lada lah enak 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 Jauh jauh Ini juga Laris manis mbak Kasih Harus Masih Tuhan Masih Masih Sisi Sesuai Masih Oke, hasil jaran kita hari ini banyak segini ya Sekarang kita bungkus makanan untuk mat lalu kita pulang It's very breezy It's okay, you have your food I have my food I have my food There's more food Baru masuk ke pavilion Pemandangannya seperti ini Ini sebenernya tadi kami mau numpang lewat saja Baru lihat ternyata dilihat seperti ini Sekarang kita pulang dulu karena Matt juga menunggu di rumah kami bawa makanan ini kan Lalu kita akan bongkar saja apa yang tadi sudah saya beli Lihat panci rantang saya guys, cantik-cantik gitu ya saya beli di Shopee Ibu ini 7 ringgit ini 7 ringgit It's a lot Right? Ya, bukan Full meal Ya Ya Dan saya pikir saya bisa makan selama beberapa hari Mungkin ini menanggung untuk kamu Tidak apa-apa Tidak apa-apa, kami juga makan Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa, tapi Tidak apa-apa Ya Eh 30 ribu rupiah kan Murah banget teman-teman Terus saya tadi beli macam-macam gorengan juga teman-teman Tapi banyak banget ya Ini tadi 5 biji itu 4 ringgit Jadi untuk saya Saya beli segini Ini sisanya Mau saya kasih ke Satpam security card Disini kasihan mereka kan juga untuk buka puasa ya Disini ada 5 security card katanya Hmm Teman-teman bersyukur banget Masih bisa mencicipi semua makanan ini Selamat berbuka puasa untuk teman-teman di rumah Dan sekarang saya akan mencoba Makan ini satu-satu meskipun gak semuanya ya Ini banyak banget Dan orang rumah gak ada yang memilih makan Sebelumnya saya share dulu kesan saya tentang Bazar Ramadan pertama yang saya datangi di Malaysia Saya sudah google dari kemarin Katanya memang bazar di Bukit Bintang ini gak seberapa besar Tapi lokasinya sangat nyaman untuk kami Karena dikelilingi dengan berbagai mall Yang mana tiap mall itu kan pasti ada tempat parkirnya sendiri-sendiri Jadi untuk Ayah Med gak perlu susah cari tempat parkir lagi Karena Ayah Med itu kan masih orang baru ya disini Belum jago banget nyetir di jalan Kasian gitu Terus lagian dia juga sebenernya kurang menikmati makanan Saya gak mau makanan Malaysia ya Pada dasarnya Med dan Ayahnya itu emang gak suka makan Di Hungaria pun begitu Kalau ada bazar makanan disana Mereka juga males-malesan diajak keluar Karena memang gak hobi makan Jadi itu sih yang saya harus tekankan disini Kalau saya kebalikannya saya makanan apapun akan saya coba Kecuali yang saya memang gak suka seperti daging merah gitu Saya gak akan coba karena gak makan ya Tapi seperti ini Ini akan saya coba Ini buntut ayam Saya paling suka yang namanya buntut ayam Ini kolesterol kan Tapi sudah bertahun-tahun saya gak makan Jadi begitu lihat eh kok ada pengen coba gitu Pertama saya kira merah itu pastinya kan pedas Ternyata katanya enggak Pengen tahu gimana rasanya Oh ada tulangnya ya Baunya teman-teman Waktu disana Kata ayamnya baunya kayak sate Teman-teman Belum-belum sudah enak aja Hmm Rasa saus tomatnya hanya ada sedikit sekali Kebetulan saya memang kurang suka saus tomat Tapi ini enak Bener-bener enak Enggak asam seperti saus tomat Enggak tahu Pokoknya enak banget Ada sedikit manis Tapi lebih banyak gurihnya Dan kenyal-kenyal juga Murtabak Murtabak Kalau di Indonesia kan namanya martabak Tapi kelihatannya juga mirip Tapi mungkin lebih mirip dengan Murtabak di Singapore Karena namanya sama Dan Bumbu karinya mungkin lebih terasa Itu tebakan saya Tapi saya belum pernah mencoba makan Murtabak di Malaysia Ini yang pertama kali misalnya Murtabak 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 Saya nggak tahu Kalau di Indonesia Murtabak 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 Salah satu makanan favorit saya di sini Simple Tapi burih Enak Sekarang kita coba lauk Ini hati ayam Potongannya pas kecil Ini ya Perkedel Lele Tadi ada lele balado Dengan lele Sambul iju Baladonya dulu ya Kemudian Terong Terong Sambul iju Yang ini ikannya ini kok Mau potong sayang ya Mungkin besok aja Kita coba tanpa nasi dulu Artinya Enak Enak banget Bumbunya meresap Sampai ke dalam kuri Sampai ke dalam Terongnya Pedusnya mantap Wuhh Perkedel Hmm Perkedelnya ada Ada Ayamnya Hmm Segini gede Murahnya Lampu Murah banget Lele Mantap Ini Ini maafkan kalau Agak gelap ya Karena saya belum punya ring light Jadi cuma pakai lampu biasa Wuhh mantap Kenyak Tapi yang saya ambil tadi saya habiskan teman-teman Cuma ini memang banyak banget Mikannya ini besok saja ya Karena Sayang kalau saya belah kemudian gak habis gitu Oke Saya tadi lupa Mereview Ini Bakwan udang Cucur udang Tebalnya segini Saya bisa habis gak ini Ini Untuk harga segitu ada udangnya Luah kan Menurut saya ya Cuma menurut saya Agak tawal Jadi mungkin harus dimakan dengan Sausnya Ini tadi yang mana ya Apa ini Apa saus kecap ini untuk makan Cucur atau gimana Saya juga Gak tahu Karena Amar Coba Lebih enak Oh iya Yang mana favorit saya Dari antara semua ini Mungkin yang ini Hati ayam Bergedel Telur balado Dan juga Terong balado Semuanya ini tadi 7 ringgit Menurut saya murah banget Saya benerian sudah gak kuat makan Jadi ini Saya buntu satu-satu Taruh freezer Kapan mau makan Saya keluarkan Saya panaskan gitu Biar gak membahasin gitu ya Ini beberapa hari Saya gak masak lagi Sudah cukup Ini di freezer Kalau saya Untuk menghangatkan Bakar-bakaran Seperti ini Jangan dimasukkan Microwave Karena Kok menurut saya Daging-dagingan Dan ikan-ikanan Yang itu kalau Dinasipkan microwave Baunya jadi amis ya Itu menurut saya Jadi biasanya saya Bakar di oven Ini gak tahu Saus apa ya Apa saus Ayam bakar tadi Nah ini kemarin Ada yang tanya Plastik ziplock ini Apa bisa dipakai Berkali-kali Bisa Jadi biasanya Yang saya pakai Kemudian cuci Setelah kita cuci ya Kita balik Di balik ini Yang dalam jadi luar Yang luar jadi dalam Karena itu akan jadi cepat kering Nah setelah kering bisa dipakai lagi Dan dicuci lagi Pokoknya saya pakai begitu terus Sampai Sampai bolong Sampai berupa Sampai rusak Kalau belum rusak bisa Terus dipakai Sudah ada Plastik ziplock Di dalam kan Ini semua Makanan buku saya Jadi saya gak perlu masak Tiap hari Tinggal ditumpuk-tumpuk gitu Kalau pakai properware kan Cuma beberapa saja Muatnya Gak bisa muat banyak Nah kalau saya tumpuk-tumpuk Seperti ini Bisa tinggi Jadi terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah menonton video ini Semoga Terhibur Atau semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video berikutnya Bye bye Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya